berat trafonya tak cek dulu untuk beratnya dia ada di 12 kg ini berat 12 kg jadi trafo 20 ampere ini beratnya 12 kg tanpa kayu ya tadi boknya cuma kerdusnya itu oke lor kali ini saya mau unboxing trafo lagi eh trafo donat 20 ampere CT nya 45 ya jadi ini btl nanti buat power btl lagi di proses garap pesanan orang pemalang juga powernya tapi kita bahas trafonya dulu Hai untuk trafo yang kemarin udah dibikin power like dan proses bikin power itu tinggal satu ini juga power pesanan di proses garap Oke nih bedingannya yang ini enggak pakai apa namanya eh kayu ya jadi cuma pakai kayak gini terus eh oke nih dapat bonusan tapi pada pecah kayak ketindian terlihat nih pada ngelotok bahwa ini lumayan nyengat ya barang bonusan lah jadi enggak usah protes ya ini bonusannya dapat 100 Ohm 3 Watt ya lumayan buat apa antar mau ada yang pecah Oke untuk trafonya kayak gini eh eh ini Oh pecahan-pecahan ya kita lihat eh tulisannya mana oke eh eh 20 ampere tingginya tiga yu lalu stromnya bisa di custom ya untuk stromnya saya minta 45 CT lalu 11 CT sama 12.0 12.0 nya double jadi 45 ini stromnya dikasih bonus kayak sekitar 47 atau 46 nantinya lalu 11 volt ini buat protect speaker ya nanti ya jadi speaker e enggak usah 378 kalau volnya terlalu tinggi ya kalau dari trafo 12 volt itu di elko nya di proteknya jadinya sekitar 15 ketinggian kalau dari sini 11 di proteknya pas-pasnya itu sekitar 13 13 koma sampai mentok 14 lah jadi protek saya akan modelnya nggak pakai regulator ya kita ambil dulu contohnya ambil dulu contohnya nah ini ini protek saya yang tampilan led depannya itu bisa gantian sama modif ada sensor suhunya jadi kalau suhu finale panas nanti akan protek bentuk proteknya kayak gini enggak ada tempat untuk regulator sulapannya jadi walaupun disini tulisannya AC 15 volt tapi kalau pakai nggak usah 15 lah 12 volt aja relay ini akan panas yang relay kodok juga tetap akan panas karena relay itu kan 12 volt jadi kalau ada yang pakai protek model ini lebih baik pakai yang 11 VAC yang mentok 12 VAC 12 VAC masih bisa cuman agak panas kalau 11 volt menurut saya pas makanya saya ordernya yang 11 volt bukan 12 volt untuk 12 volt ini ini buat kipas ya kalau kipas pakai DC nanti ini ada yang DC juga sih jadi ini ada yang DC ada yang AC nanti untuk power ini kipasnya ada empat biji dan nanti tak kasih video video terpisah ya dari ini apa namanya cara untuk otomatis kipas jadi membuat sensor suhu untuk otomatis kipas jadi kalau finalnya anget nggak sampai panas ya anget cuma anget di suhu 40 derajat nanti kipas yang AC akan nyala yang kenceng ya nanti itu kita bahas di video berikutnya aja pas lagi proses raket powernya ini oke jadi untuk sekarang ini kita fokus lagi ke trafonya ya udah melebar sorry jadi ini trafo 20 ampere harganya sekarang ada di 1,3 an 1,3 juta untuk trafo kotaknya kalau nggak salah ya yang yang merek era disini 1,2 atau 1,15 kalau nggak salah segituan pokoknya harga tembaga kemarin naik trafonya juga naik banyak banget Oke sekarang kita ukur untuk tinggi trafonya ini eh tinggi sama lebar ya nah itu untuk lebarnya dulu wis lebarnya dulu ini mentok disini sejajar sama kawat yang pinggir lalu disini ada di 16 hampir 16,5 cm untuk lebarnya kalau di kilan seperti ini tapi ini eh tingginya tinggi banget ini jadi ini modelnya buat 3U bukan 2U ini kalau dibuat 2U lebar banget Oke lalu untuk tingginya kita lihat nah lalu tingginya hampir 12 cm ya weh sorry ini belakang udah pas nah ini sepuluh setengah lah 11,5 cm lebarnya 13 jadi gede ini kelihatan di videonya gede apa nggak ya ini kalau dibandingkan sama keramik ini dan ini berat banget loh satu tangan nggak kuat ini karena 20 ampere saya gede 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 dan modelnya tinggi sekali lagi bisa dibuat gede model melebar kayak itu ya bisa tergantung pesanan lah saya mesinnya yang ini karena boknya saya itu pakai yang n9000 yang kemarin kita unboxing yang ini jadi biar nggak nabrak pendingin kanan kiri saya pakainya yang trafo ke atas yang model 3U kalau boknya yang kecil itu atau yang ini CA pakainya yang 2U ya yang lebar untuk hasilnya sama-sama bagus antara lebar sama tinggi sih karena yang penting itu kualitas kawate ini kalau dilihat kawate ini gede eh pakai ngeblur nah ini ini kawate ya bagus kawate saya nggak tahu merknya ya nggak hafal merk-merk kawat cuman ini kayak eh sepantar kayak merk era lah tembaga-tembaga yang ori ini sepantar kayak merk era nah sini udah dapat bautnya yang press banget kayak eh bagian atas ada ring bagian bawahnya ada juga dan ini dibawah trafo ada apa ya busa namanya biar nggak kecepit sistem bagiannya jadi ada penahan busa biar kayak power pabrikan kalau kalian pernah bongkar power pabrikan trafonya dibawahnya pasti ada ini dan biasanya agak lengket karena kenceng banget kalau saking kencengnya dia akan nempel kayak di lim tapi bukan lim sih oke seperti itu cuy ini trafo 20 ampere ya untuk kalian yang mau pesen pesen powernya bisa pesen trafonya bisa silahkan WA untuk ongkirnya mungkin lumayan untuk ini ongkirnya berapa ya lupa untuk berat trafonya tak cek dulu oke untuk beratnya dia ada di 12 kilo ini ini berat 12 kilo jadi trafo 20 ampere ini beratnya 12 kilo cuy tanpa kayu ya tadi boxnya cuma kardusnya itu pakai kardus pakingan kardus doang dan 12 kilo jadi murni berat trafo ya bukan kaleng-kaleng trafonya ini semua power yang saya rakit pakai donet pakai trafo ini jadi dijamin ori nggak ngedrop nggak panas aman untuk video berikutnya nanti di power udah jadi aja ya karena pesenannya minta cepet-cepet semua biar apa juga harus cepet bikin video ini juga keteteran kayak gini pendek-pendek aja ya yang penting upload tiap hari cuy oke untuk video kali ini unboxing trafo 20 ampere ct 45 volt sekian saja jangan lupa di subscribe ya di like di share juga sekian terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati